Terima kasih. Mungkin sekiranya dari Bapak bisa menyampaikan beberapa pesan lah sekiranya terpunyemangat. Jadi teman-teman dunianya sudah berubah dan kemudian memunculkan sesuatu yang baru. Dan yang baru dalam kombinasi aktivitas antara spot dan dunia digital sebenarnya memunculkan e-spot. Banyak orang yang pertama bertanya kepada saya, Pak Ganjar, spotnya di mana? Jangan-jangan spotnya cuma di jempol aja gitu ya. Tapi pada saat awal-awal itu ternyata banyak orang kita, anak kita yang hebat-hebat. Mungkin dia soliter, mungkin dia nggak pernah pergi, mungkin dia suka sendirian, mungkin dia melototin gadgetnya saja tiap hari. Tapi tiba-tiba ikut bermain di dalam jejaring yang worldwide-web gitu ya, betul-betul jejaring dunia gitu dan kemudian memenangkan. Saat itu awal-awal saya dikasih tahu bahwa anak-anak kita hebat dan mulai. Negara-negara yang melirik gitu. Dan kreativitas kita ternyata cukup bagus. Sama dengan ketika banyak lomba dibuat, apakah itu membuat software ya, aplikasi-aplikasi ternyata kita tidak kalah. Ternyata tidak kalah. Bahkan beberapa di antaranya tidak hanya sebagai atlet, mungkin teman-teman ini mungkin sebagai atlet, tapi sisi lain dia sebagai developer, games developernya. Dan menurut saya itu bagian dari kreativitas yang menarik, karena dari sisi kreativitas, mungkin nanti masuk ke event, masuk ke kompetisi, ingin tadi performanya lebih bagus, mengangkat nama diri, nama kelompok, nama daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut saya itu hebat. Menurut saya itu hebat. Suatu ketika, saya ingat betul salah satu televisi swasta nasional, mengumumkan, atau rencana mengumumkan kejuaraannya pada saat final, yang diprediksi, ada satu tim yang, beberapa orang di antaranya dari Jawa Tengah. Kalau tidak salah waktu itu Metro TV. Terus saya ditelepon dari redaktur, diminta, Pak nanti kalau ini menang, kasih kejutan ya Pak. nanti ditelepon. Saya ingat itu dari Cilacap. Penampilannya enggak atlet banget. Penampilannya gini-gini. Kelihatan banyak pegadangnya. Dan ternyata dari sana, anak ini hebat. Lalu kita kasih kejutan, dan saya berpikir, kalau ditelepon terus terkejut, Wah, terima kasih. Ternyata enggak. Memang dia pendiam. Jadi menang pun dia. Gitu aja. Mungkin karena hadap berhadapan dengan komputer. Yang kedua yang menarik pada saat pon kemarin ya, itu ada yang buat aplikasi yang, anak solo itu apa namanya? Untuk game di lombakan itu. Lokapala. Nah, Lokapala ini menurut saya menarik. Pernah ada yang ikut main Lokapala enggak? Mainin Lokapala. Belum ya? Oh, belum. Karena kita mainnya biasanya punya orang. Orang luar maksudnya. Lokapala ini anak solo, tapi home base kantornya itu ada di Jakarta. Satu ketika paparan ke saya, terus kemudian dibuat eksibisi waktu itu di pon, dan menggunakan games-nya dia. dan bagus. Karena karakternya di Lokapala itu karakter-karakter Indonesia banget, yang diambil dari sejarah kita. Dan tampilannya juga bagus-bagus. Terus dia tanya kepada saya, karena saya tidak main game, terus kemudian tanya, Pak, gimana kalau ini dilombakan, Pak? Udah, mainkan aja. Mulai besok, saya bilang gitu. Oh, enggak bisa, Pak. Ternyata. Harus ada sosialisasi, harus apa namanya, disebutkan bahwa game yang mau dimainkan adalah yang ini. Jadi si Lokapala itu. Nah, itu butuh populer. Butuh populer. Sebenarnya untuk mempopulerkan di dunia digital tidak terlalu sulit, asal banyak orang membicarakan pasti akan populer. Jadi ini yang ada. Dan tentu saja perhatian menjadi jauh lebih bagus lagi ketika kemudian pemerintah membentuk organisasi-organisasi, bahkan yang e-spotnya yang Pak Budi Gunawan ya, ketuanya dan kebetulan saya pernah ngobrol agak banyak dengan beliau terkait dengan e-spot ini dan di daerah juga berkembang dengan sangat bagus. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga akan belajar di situ, tapi kalau membuat komunitas yang ada atau membangun ekosistem e-spotnya, harapan saya juga menggandang mereka yang kreatif, mendevelop. Karena ini kalau ada anak berbakat, bisa main, bisa ngerti, grit-grit tingkat kesulitannya orang juga ngerti, juga tidak mungkin karakternya bisa kita buat. Maka itu bisa menjadi strategi kebudayaan kita melalui games dan mengenalkan kepada dunia, bahwa karakter-karakter itu Indonesia banget. Kalau tampilannya sih bisa macam-macam lah orang membuat atau nempelin kostumnya pada si karakternya itu tentu sangat tidak sulit untuk dibuat oleh orang-orang sekarang. Dan saya lihat industri ini sangat menjanjikan dari sisi bisnis juga. Jadi kalau sekarang banyak anak-anak muda punya kreatifitas itu, banyak yang dia develop terus dijual. kita belum terlalu kenal tapi di luar negeri banyak yang terkenal. Akhirnya apa? Akhirnya ya terkenanya di sana. Terkenanya di sana. Dan inilah yang kemudian anak-anak sekarang perlu membuat itu, kalau perlu dibangun ekosistemnya. Upgrade-nya ada, event-nya di-create, dan itu akan memancing mereka yang akan menjadi supporters yang di belakangnya. Di belakangnya ya mungkin itu tadi games developernya iya, terus kemudian mungkin mereka memfasilitasi atau menjadi coachnya gitu ya. Dan itu akan bisa ditularkan sehingga anak main gadget, tertarik pada esport menjadi sesuatu yang positif. Bukan kemudian lari kepada hoax, atau kemudian ya memainkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan kadang-kadang itu backfire menyerang dirinya sendiri karena dia, ya, karena pinternya minta ampun, berbisnis online, pakai bohong-bohong gitu kan, dan kemudian menjadi kasus pidana. Banyak kan yang di TV kemarin ya, bisnisnya itu, terus pamer nih, jam saya 7 miliar gitu-gitu kan. Itu kan ngeri juga itu. Dan lagi nyaga tangkap. Oke, saya pengen dikenali dong satu-satu dari mana. Oh, yang pengurus dulu, pengurus dulu. Baik Bapak, terima kasih. Kami dari ISP Pati, dan kami sekaligus dari Kormi Pati. Kami membawa 5 atlet dari nomor Mobile Legends. Satu orang pelatih, dan ini saya juga digampingi Bapak Kepala Dinas kami, Wak. Ya, Maden Won. Pati itu hebat loh. Ini kami dari nomornya, dari nomor Mobile Legends. Mobile Legends? Ya. Ya, itu yang paling, yang paling populer ya itu. Pernahal lo, Mbak Dik? Kemarin yang juara kemarin, juara pakai juara apa? Oh, juara satu kemarin? Dapat hadiah apa? Dapat hadiah apa? Dapat hadiah, Pak. Hah? Ini sama omong murai. Dapat uang pembinaan saja, Pak. Hah? Dapat uang pembinaan dari Yes, Pak, kemarin. Saya nanyanya ke yang ini, ya. Oh, dijawab. Kemarin kamu juara ngalahin siapa? Yuk, siapa mau jawab. Saya khawatir loh. Adik-adik di spot itu memang gak bisa bicara, karena mainnya gak pakai ngomong. Wah, wah, wah. Gitu aja ya. Siapa yang mau ngomong? Gini aja pertanyaan, kok bisa menang kemarin? Dah, cerita. Kamu kok bisa menang? Dan sebuah, Pak. Boleh membantu untuk menjawab. Hah? Saya ngomong sendiri. Pelatihnya aja, Pak. Iya. Wah? Iya, ini pelatihnya. Oh, kok pelatihnya? Iya. Iya, Pak. Kok bisa menang? Karena kekompakan, Pak. Karena ini basicnya adalah kekompakan tim. Oh, kekompakan. Oke, komunikasinya itu memang benar-benar harus tertata, Pak. Jadi tidak hanya memang itu benar-benar bisa memainkan jarinya, cuman kita juga harus bisa untuk memainkan antara pikiran dengan teman satu timnya, Pak. Nah, ini supaya... Satu tim itu ngomong gak? Iya, komunikasi pas... Kok menang, Pak? Oh, coba sekarang dari sisi pelatih, dari sisi pemain. Bagaimana? Kan itu ada targetnya, ya. Ada yang, ayo kamu tembak ini, mundur, maju, dan sebagainya. Itu ada captainnya gak, Ibu? Ada gak? Ada. Siapa? Ada, Pak. Iya, maksudku ya jawabannya aja. Ada, Pak. Yang penting percaya sama teman setim aja. Kau percaya? Percaya. Satu tim berapa anak? Lima orang. Lima? Iya. Kemarin lawan terberatmu mana? Lawan paling berat. Gak ada. Hah? Gak ada yang berat. Oh, gak ada yang berat? Oh, pantes juara. Betul. Terus dapat juara. Hadiahnya apa? Dapat uang pembinaan. Piro? Dua setengah. Dua setengah miliar? Uh, banyak sekali. Luar biasa. Dua setengah miliar? Dua setengah juta. Oh, dua setengah juta ya. Gak apa-apa lah. Terus duanya dibagi-bagi atau? Iya, dibagi-bagi. Dibagi. Satu anak dapat berapa jadinya? 500. Oh, bagi adil. Pelatihnya gak kamu kasih? Dari patinya. Oh, dari pati dikasih. Oh, hebat. Kemayang loh. Dulu anak-anak muda pati itu total banteng loh. Sekarang main e-sport. Banyak pinter dari pati itu. Itu ada Pak Duktes. Jerman itu orang pati loh itu. Iya Pak Alvas itu. Keluarga Ugrosino itu pinter-pinter itu dari pati. Oke, yang di sini. Ini apa ini? Atau juga? Ini dari pati. Yang ini pati. Terus yang ini dari? Semarang. Jadi pati sama Semarang aja? Oh gitu. Yang ini Semarang Solo ada? Oh, Solo ada. Pati, Semarang, Solo. Kalau besok yang dari Semarang coba. Kira-kira lawan terberatnya mana besok? Di Plembang gitu. Iya, iya jawab Cici. Kira-kira pemain e-sport itu orang kendel-kendel. Lawan terberatnya sih nggak ada Pak. Nggak ada juga? Oh, terpengaruh ini. Jadi sebenarnya kalau tanding itu ada deg-degannya nggak? Kalau orang mau lari kan deg-degan, main bola itu. Wah, nggak ada pemanasan kayak gitu. Main basket, cuma kayak gitu. Kalau main e-sport itu ya? Kok tetap leda-ledi gitu aja. Kalau deg-degan sih nggak karena udah siap. Oh, karena udah siap. Terus kalau membaca potensi lawan agar teman-teman satu tim itu bisa punya strategi, gimana caranya? Latihan inter, latihan antar peserta. Antar peserta? Oh, kayak uji coba gitu ya. Itu bisa ketahuan nggak? Skill mereka kayak apa gitu? Kalau skill sih nggak, cuma strategi. Strategi ini apa nggak ada di komputer? Kita kan di cabur PUBG Mobile. Oh, PUBG ya. Iya. Ada kayak rotasi, drop zone itu bisa dihapal tiap tim. Oh gitu? Oh. Jadi kita bisa kalau nggak mau buat di awal, itu bisa menghindari dulu. Oh gitu? Dan itu perilaku mungsemu bisa dibaca nggak ya? Kalau perilaku nggak sih Pak. Enggak ya? Oh, iya iya. Itu maksudnya yang nggak jelasin aku mudeng kok, orang mudeng ya. Kalau Solo gimana Solo? Persiapannya? Tem dari Solo mana? Dua orang ini aja? Iya. Oh gitu. Nanti berangkat berapa anak? Berangkat berdua. Oh hanya berdua aja? Iya. Loh nanti mainnya apa? Main e-football? Hah? Bola. Bola-bola. Oh bola? Iya. Oh iya. Bola tapi game? Iya. Oke oke oke. Itu juga sudah kelihatan belum musuhnya yang hebat mana gitu? Udah Pak. Henti? Ya, ada lah. Heee. Ya nanti kalau saya sebutnya nanti, kira nggak percaya diri Pak. Loh ya enggak ya percaya diri kalau itu ada kontestasi yang kelihatan. Ini antara apa nanti? Provinsi kan? Pak Ma ini Jakarta biasanya Pak Ma gitu ya. Bandung gitu. Kalau menurut kamu yang paling berat? Lampung. Oh mana Lampung? Iya. Kenapa? Ya itu udah dulu ya pernah temen setim sama saya juga. Oh jadi karena kamu tahu? Iya. Tahu dia juga tahu. Atletnya ya? Iya. Oh dia gitu ya. Julek-juleknya juga tahu ya? Tahu Pak. Oh iya. Kirain Lampung mainnya bola karena di sana ada sepak bola gajah. Oke. Baik teman-teman. Kita mudahan sukses ya. Bawa nama baik ke provinsi. Dan mudah-mudahan komunitas ini terus bisa melakukan jejaring di level provinsi. Dan terima kasih. Dari kabupaten juga punya apa perhatian gitu ya. Sehingga dari waktu ke waktu setelah sekian banyak event bisa diidentifikasi pasti ada event yang bergengsi. Dan pasti ada kalender event yang ada. Kalender event e-spot yang ada. Maka sebenarnya pembinaannya seperti layaknya olahraga yang lain yang konvensional itu siapa akan tanding di mana kapan. Maka persiapan-persiapan itulah yang kemudian bisa diangkat ke program pelatihan-pelatihan, persiapan-persiapan. Sehingga tadi kalau bicara performance dari tim untuk bisa menang nanti, betul-betul bisa disiapkan. Dan akan jauh lebih baik juga untuk mengajak. Karena bakat-bakat talenta-talenta di anak-anak muda kan banyak. Ada yang ya cuman tiap hari aja mainnya kayak gitu memang gak punya kerjaan atau males atau hobi atau pengen latihan. Pokoknya jadi satu. Nah anak-anak ini mesti kita salurkan untuk bisa menjadi atlet e-spot yang baik. Mudah-mudahan sukses semuanya? Kapan? Besok pagi. Oh besok pagi. Naik apa? Pesawat. Oh e-spot agak kaya ya. Biasanya naiknya bis. Jadi berapa lama nanti tandingnya disana? Sampai tanggal 8. Oh sampai tanggal 8. Oke mudah-mudahan sukses. Salam untuk tim semuanya. Nanti dari daerah ada yang nganterin sana? Ada ya? Dari Dina. Oke makasih titik buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tim ini akan berkompetisi di Fornas ya. Boleh bilang, ya udah mulai dari tanggal 30 sih sebenarnya. Cuma kalau untuk e-sport baru mulai besok sampai tanggal 8. Kalau di Jawa Tengah sendiri ada tiga cabot. Mobile Legends, PUBG Mobile, sama e-football masih-masih satu tim. Itu yang dibanggap kesana dari juara-juara yang kita udah laksanakan di Forna kemarin di Banyumas. Ya udah panggung yang lalu. Insya Allah sih dapat dilihat. Karena emang melihat dari potensi teman-teman sendiri, terus juga persiapannya itu udah cukup luar biasa. Dari Suriak Forna mungkin tiga minggu, sebulan. Tapi kalau misalkan itu kan emang udah konstruk tim sendiri dari awal ya. Jadi emang dari kemisti dan strategi, seharusnya mereka sudah dapet dari lama. Saya senang karena cukup serius dari beberapa kabupaten, kota ya. Ada dari Solo, Semarang, dari Pati gitu ya. Melatih anak-anak berbakat yang punya talent bagus untuk lomba. Kita doakan mudah-mudahan lombanya sukses. Anak-anak cukup pede tadi. Nah dia sudah bisa mengertilah ya. Kira-kira lawan tanding yang berat, besok di Palembang itu mana saja. Jadi mereka siap-siap betul mulai hari ini. Tapi saya titip tadi agar e-sport ini ya, ada atletnya. Mungkin nanti dirangsang agar ada game developernya muncul. Sehingga ekosistem e-sportnya akan terbentuk. Membuat event-event yang jauh lebih banyak. Dan kemudian melakukan kaderisasi pada atlet-atlet berikutnya. Kalau itu bisa didorong terus. Ini memang akan menjadi satu prospek yang cukup bagus ya. Karena anak-anak kan semua demen dengan gadget. Dan kalau itu bisa diarahkan untuk menjadi atlet yang baik. Tentu ini akan menjadi prestasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih.